Intro Sinopsis inikah cinta hari ini, Rabu 13 Juni 2018 episode 139 Ternyata keluarga Sarkar hancur saat Slok dan Asta mengungkapkan identitas mereka Namun Asta pun memarahi Indra Jeet yang telah menipuni Ranjan Indra Jeet dan Ahilia semakin terkejut saat seorang pengacara memberitahu mereka bahwa harta yang mereka miliki telah dipindahkan ke keluarga Agnihotri Pengacara lantas meminta Indra Jeet untuk mengosongkan rumah Namun Anjali yang sedih memberitahu Niranjan tentang Kavita Ternyata Niranjan pun hancur saat dirinya melihat Kavita Slok, Asta, Farad dan Sojal ikut terkejut ketika Anjali memperlihatkan foto pernikahan Niranjan dan Kavita pada mereka Niranjan mencoba membuktikan dirinya tidak bersalah pada Anjali Ia lantas meminta maaf pada Kavita atas kesalahannya Ahilia menyalahkan keluarga Agnihotri yang telah merusak kehidupan Kavita Niranjan kembali mencoba membuktikan dirinya tidak bersalah pada Anjali Anjali memutuskan untuk bertobat untuk kesalahan Niranjan Di sisi lain, Slok dan Anjali mengalami kecelakaan Saat Slok kembali sadar, ia bertanya pada Farad mengenai Anjali dan Asta Farad dan Sojal memberikan jawaban menghindar saat Slok menanyakan tentang Anjali dan Asta Sementara itu, Kalinggi memarahi Sojal yang menelponnya untuk memberitahukan soal keadaan Slok yang sudah sadar Di sisi lain, Jyoti yang menjenguk Slok juga menyembunyikan fakta tentang Anjali dan Asta darinya Slok melihat Asta memasuki kamar dengan arti Slok dan Asta memiliki kepribadian yang sangat jauh berbeda Asta adalah pribadi yang ceria dan sangat menikmati hidupnya Sedangkan Slok memiliki kepribadian yang kuat Dia juga tidak membiarkan sembelarang orang masuk ke dalam kehidupannya Slok berpendapat bahwa wanita tidaklah sebanding dengan pria Namun ketika bertemu Asta, Slok mulai berubah dari sosok lelaki yang ganas menjadi penyayang dan lembut Berbagai kejadian menarik pun mewarnai kisah mereka Demikian sinopsis inikah cinta hari ini, Rabu 13 Juni 2018 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!